Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya inilah Makam leluhur saya yang sering saya jiarahi Situs Makam Raden Temenggung Angga Dirja 1 Dalam Gordah Bupati Bandung ketiga Yang lahir tahun 1704 Dan meninggal pada tahun 1747 Makam ini kondisinya masih alami Seperti yang kita lihat Inilah yang disebut dengan tanaman Gordah Maka kenapa disebut Raden Temenggung Angga Dirja sebagai dalam Gordah Itu karena di sekeliling makamnya ditumbuhi tanaman Gordah Kemudian bisa kita lihat Disini sudah ada beberapa tumbuhan yang tumbang Ini terjadi ketika lengsernya Presiden Soeharto Mungkin sudah menjadi pertanda Akan runtuhnya kepala negara kita Ya Seperti kita lihat Disini makamnya masih alami Cuman sayangnya Batu Nissan yang aslinya Sekarang sudah menjadi serpihan-serpihan Yang terpotong Dan sudah tidak utuh lagi Ini merupakan batu Nissan pengganti Dari batu biasa Tetapi Alhamdulillah kondisinya masih bisa terawat Ini adalah contoh daripada serpihan batu Nissan Yang sekarang kondisinya tidak utuh lagi Ini berada di bagian kepala Dan ini ujung daripada batu Nissan tersebut Seperti kita lihat Ada tulisan-tulisannya Cuman sudah tidak bisa terlihat lagi Karena kondisinya tidak utuh Dan potongannya juga tidak tahu ada di mana Sebagai masyarakat Sunda yang sayang terhadap Budaya Sunda dan leluhurnya Kita mencoba berstarikan Makam-makam Leluhur kita Sebagai bukti bakti kita kepada Orang tua kita dahulu Yang telah berdasar kepada kita semua Demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!